Intro Halo guys, jumpa lagi di Paskun Channel Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Meskipun sekarang kita sedang berada di tengah badai si Om Rikon Pada video kali ini, tim Paskun Channel akan melakukan trip dari Surabaya ke Jakarta Menggunakan bus harapan jaya double decker Kita cetak tiket dulu ya Saya pesan tiketnya ini lewat aplikasi Redbus teman-teman Menggunakan kelas eksekutif double decker Dengan harga tiketnya 330.000 rupiah Bus ini berangkat dari Pulharapan Jaya Medaeng Dan nanti saya turun di Pulharapan Jaya Pasarbo, Jakarta Oke, kita masuk ke dalam busnya Di lantai 1, seat kursinya 22 sama dengan yang di atas Tapi di sini terdapat 2 kursi sleepernya guys Di kursinya ini terdapat leg rest Tempat naruh botol minum Kompartemen kecil buat naruh barang Dan ini ada hand rest Bisa kita tarik seperti ini Oh iya, kursi ini juga bisa cukup derepahkan Biar duduk kita tidak terlalu tegak Terima kasih telah menonton! Ini penumpang di lantai 2 hanya saya saja teman-teman Sampai belakang kursinya kosong Jika duduk di paling depan, kaki saya agak nekuk ya Jadi kurang nyaman Tinggi saya sekitar 172 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati masuk terminal kerto negoro ngawi ambil penumpang dulu guys jadi saya sudah gak sendirian lagi di bis ini kita istirahat dulu untuk servis makan di rumah makan duta 3 ini rumah makan duta yang tadi kita lewatin selepas tol teman-teman servis makannya model prasmanan menurut saya makanan disini rasanya cukup enak mantap lah ternyata setelah servis makan bus ini tidak masuk tol lagi melainkan lewat jalur biasa sekarang melewati alas mantingan ngawi gelap dan sepi banget jalanannya ya karena mungkin beberapa kendaraan sudah banyak yang memilih lewat jalan tol bus ambil penumpang lagi di terminal gendingan ngawi masuk terminal tirtona di sulu setelah dari sini bus masuk tol lagi hingga pekasi jadi tadi selepas solo saya tidur meski tidurnya gak terlalu nyaman karena kaki saya nekuk gak bisa dilurusin terus juga gak dapet bantal mungkin petugasnya lupa ya tadi sudah sempat masuk ke pool bulak kapal pekasi tapi saya gak sempat nge video in temen-temen mager banget rasanya buat ngeluarin kamera oke temen-temen alhamdulillah kita sudah mau sampai di pool pasar bu jadi perjalanan ini menempuh waktu kurang lebih 14 jam perjalanan bus ini bisa lah jadi alternatif pilihan dari Surabaya menuju Jakarta oke sekian dulu video dari kami mohon maaf jika ada salah-salah kata jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat silahkan di subscribe aja ya sampai jumpa di video perjalanan-perjalanan selanjutnya terima kasih